Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang fosil dan umur geologi. Pasti kalian udah tau dong fosil itu apa? Nih, yang kayak gini nih. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bebas makuk hidup yang menjadi batu atau mineral. Kalian tau gak sih cara peneliti bisa tau mofosil itu dari mana? Padahal kan dia belum pernah melihat wujud asli dari makhluk hidup sebelumnya. Buat tau lebih lanjut, kita bahas dulu dari asal-muasalnya ya. Pada tahun 1669, Nikola Steno memperkenalkan imus stratigrafik. Menurut Steno, lapisan batuan yang paling atas merupakan lapisan yang lebih muda dari lapisan bawahnya. Sehingga ketika kita terus menggali, kita bisa menemukan fosil-fosil. Berdasarkan penemuan Steno, Giovanni Ardino menamakan setiap lapisan batuan. Tahun 1760, Ardino mempelajari pegunungan alpen dan lapisannya. Lapisan paling bawah terdapat metamortic rock dan volcanic rock yang disebut primary layer. Lapisan setelahnya terdapat sedimentary rock yang disebut secondary layer. Dan lapisan paling atas terdapat hendapan alusial yang diberi nama teri-teri dan queer ternari. Namun, tidak semua batuan di bumi mempunyai umur yang sama. Dan tidak bisa dibandingkan antara satu lokasi dengan lokasi lain. Jika belum bisa menyamakan satu lokasi dengan lokasi lain, maka belum bisa membuat skala waktu geologi. Untuk pemecahan masalah ini, tahun 1918, William Smith membandingkan organisme purba yang terdapat di lokasi-lokasi berbeda. Ia menemukan kesamaan umur di antara organisme tersebut. Seperti ia menemukan fosil trilobite, di atasnya terdapat fosil emmonite, dan spesies selfish lainnya. Maka ia menyemulakan di mana lapisan yang terdapat fosil trilobite adalah lapisan paling tua dibanding lapisan yang terdapat fosil emmonite dan selfish lainnya. Dari ketiga penemuan tersebut, para biologis modern mendapat petunjuk pembuatan geologi ke Timescale, atau setelah waktu geologi, untuk mengetahui kehidupan di masa lalu sampai kepunahan yang pernah terjadi lewat fosil dan lapisan batuan. Menurut penelitian, bumi kira-kira berumur 4,5 miliar tahun. Waktu bumi dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman yang paling tua dan tidak memiliki peninggalan fosil diukur dari umur absolut. Kita mulai dari lapisan yang paling tua. Masa Archeozoicum atau Archea, berlangsung sekitar 4,5 miliar tahun sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Masa Archeozoicum merupakan masa awal pembentukan kerak bumi. Kehidupan yang ada pada masa ini hanya mikroorganisme seperti cyanobacteria dan algae. Masa ini dikenal dengan Pura Cambrium. Yang kedua ada masa Paleozoicum yang berlangsung sekitar 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama ada Cambrium, berlangsung sekitar 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Organisme air lebih banyak berkembang. Spesies hewan yang banyak dijumpai adalah hewan bercangkang seperti trilobite. Periode yang kedua adalah Ordovisium, berlangsung sekitar 500 sampai 400 juta tahun yang lalu. Cirinya adalah munculnya ikan tanpa rahang dan makhluk bertuang belakang pertama kali, seperti graptolit. Bulu babi, coral, dan alga juga muncul di periode ini. Menariknya, bulu babi masih hidup sampai saat ini. Periode yang ketiga adalah Silur atau Silurium, berlangsung sekitar 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Waktu peralihan dari air ke darat, tumbuhan darat mulai muncul, seperti teridopita atau tumbuhan paku, serta adanya kalenjenging raksasa atau yukteris yang hidup di lautan. Yang keempat adalah Periode Devon, berlangsung sekitar 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan berbagai macam hiu dan keberadaan hewan amphibie yang malah banyak. Hewan yang menduduki rentai makanan pada saat itu adalah Dancleosteus. Ada juga hewan yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu ikan Culewacang. Yang kelima adalah Periode Karbon. Periode Karbon berlangsung sekitar 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Reptilia mulai bertelur di darat dan mulai bermunculan pohon-pohon konifer dan paku ekor kuda. Periode ini merupakan awal pembentukan batu bara. Periode terakhir pada zaman Paleozoikum adalah Pernyen, berlangsung sekitar 290 sampai 250 juta tahun yang lalu. Serangga mulai bermunculan pada periode ini. Mau tau gak reptil pada zaman Permian ini kayak gimana? Nih, kayak gini. Pada akhir periode ini, semua masa daratan menyatu, membentuk superbenua yang dinamakan Pangea. Superbenua ini dibagi menjadi dua, yaitu Lauracia dan Gonwana. Namun, masa daratan ini memicu kekeringan dan adanya aktivitas vulkanik yang menyebabkan kekunahan hebat. Menariknya, masih ada makhluk hidup dari zaman Paleozoikum yang masih hidup sampai saat ini, yaitu bulu babi, bintang laut, dan lili laut. Sekarang kita masuk pada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum mungkin paling familiar yang kita tahu, karena sering ada di film seperti Doraemon, dan Juresikul. Zaman Mesozoikum dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah periode Trias, yang berlangsung sekitar 250-210 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, iklim masih cenderung panas dan kering, karena keadaan daratan yang menyatu, alias Pangea yang sudah kita bahas tadi. Pada zaman ini, tidak ditemukan endapan batu bara, atau yang bisa dibilang cold gap, atau jeda pengendapan batu bara. Hal ini disebabkan tumbuhan yang dulu tumbuh tidak mampu beradaptasi. Di periode ini, tanaman berganti menjadi tumbuhan yang mampu hidup di iklim panas dan kering. Di Gonwana, terdapat di Sipcorn Discordio. Di Lorasia, ditemukan Converse dan Sycate, yang bentuknya mirip seperti pohon kelapa saat ini. Pada periode Trias, ditemukan moluska-moluska seperti Braciopoda dan Gastropoda, yang diyakini merupakan evolusi dari moluska modern saat ini. Welmnides dan Trembukarang juga ada di periode ini. Reptil yang hidup di periode ini seperti Placodon, yang hidup di Lautetis, Triasic Protosaur, yang memiliki leher sangat panjang mencapai 6 meter, Danohtosaurus. Hewan-hewan yang hidup pada zaman ini, cenderung aneh, seperti Drapanosaurus, yang kepalanya seperti burung, namun badannya seperti reptil. Icthiosaurus, yang badannya seperti luma-luma, tapi padahal dia reptil. Nah, Icthiosaurus juga menuduki puncak latai makanan saat itu bersama Nohtosaurus. Akhir periode ini diakhiri dengan kepunahan, karena pergerakan superbenua mengakibatkan aktivitas vulkanik yang tinggi dan peningkatan CO2. Periode yang kedua adalah periode Jura atau Jurassic, berlangsung sekitar 210-140 juta tahun yang lalu. Di periode ini, daratan Laurasia dan Gonwara sudah terpisah dan menjadikan iklim kering menjadi lebih lembab. Di periode ini, dibilang merupakan The Age of Dinosaurus. Dinosaurus yang hidup pada periode ini merupakan dinosaurus herbivora berteguh besar, seperti Brasilosaurus, Sauropods, dan Apatosaurus. Namun, ada juga dinosaurus Teropods, seperti Ceratosaurus, Torvosaurus, dan Aulosaurus. Isilah Theropods digunakan untuk dinosaurus yang memiliki puku tiga, dan biasanya dalam film Dinosaurus menjadi karakter antagonis. Pada periode ini ditemukan juga fosil dinosaurus terbang, seperti Theosaurus yang menjadi nenek moyang burung modern saat ini. Periode yang terakhir adalah Periode Kreataseus, atau Periode Kapur, berlangsung sekitar 140-65 juta tahun yang lalu. Di periode ini, daratan sudah mulai sama bentuknya dengan yang kita lihat saat ini. Batas dari Periode Kreataseus dan Jurassic tidak banyak dipahami. Konon ada The Hidden Mace Extension, atau kepunahan masalah yang tersembunyi. Namun, beberapa penelitian mengatakan adanya bencana dan pergerakan tektonik menyebabkan hanya beberapa spesies makhluk saja yang hidup, seperti di periode sebelumnya. Pada periode ini, dinosaurus yang hidup adalah dinosaurus-dinosaurus terkenal, seperti Triceratops, Tirenosaurus Rex, atau T-Rex, Mosasaurus, dan banyak dinosaurus lainnya yang hidup di periode ini. Tidak hanya dinosaurus, namun hewan mamalia, primata, dan marsupial mulai muncul pada periode ini. Selain hewan, tumbuhan berbunga juga mulai banyak ditemui. Tumbuhan dari periode sebelumnya pun masih bertahan, seperti Psycheid dan Carnivore. For your information, protoleum yang ada pada saat ini berasal dari Periode Kreataseus. Pada akhir periode Kreataseus, menurut teori Walter dan Louis Alvarez, hantaman asteroid pada saat itu memicu kepunahan masal. Teori ini didasari pembuktian penemuan kawah bekas hantaman asteroid berdiameter 180 km, yang dipercaya umurnya sama dengan akhir periode Kreataseus. Yang terakhir adalah zaman Kenozoikum. Kalian pasti tahu dong film ini? Karakter hewan dalam film ini berasal dari zaman Kenozoikum. Zaman Kenozoikum dibagi menjadi dua, yaitu Tersier dan Quarter. Tersier berlangsung sekitar 65 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Iklim pada periode ini cenderung tropis. Di periode ini juga, reptil raksasa sudah berkurang, berganti dengan mamalia, primata, dan ada juga tumbuhan berbunga. Namun, pada akhir zaman Tersier, iklim menjadi dingin. Yang terakhir adalah periode Kwarter. Periode Kwarter dibagi menjadi dua, yaitu Kalaplistocene dan Kalaholocene. Kalaplistocene berlangsung sekitar 1,7 juta sampai 10 ribu tahun yang lalu. Kala ini disebut dengan zaman S. Hewan yang hidup pada kala ini banyak hewan berbulu tebal, seperti barak berbulu tebal, rusak besar, dan harimau bergigi pedang. For your information, Homo erectus atau yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, ada pada kala ini. Perubahan iklim dan drastis membuat kekeringan di daeratan besar memicu ketunahan. Selanjutnya adalah Kalaholocene, berlangsung sekitar 10 ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Flora fauna yang hidup sudah mirip seperti yang hidup pada masa sekarang, dan pada kala ini merupakan awal kebangkitan peradaban manusia. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bye!